Desa Sidomulyo Kota Batu ini letaknya tak jauh dari pusat Kota Batu atau berada searah sebelum Taman Wisata Selekta. Memasuki kawasan desa Sidomulyo, sejauh mata memandang Anda akan disugui beragam jenis tanaman hias dan bunga. Selain sebagai pusat tanaman hias di Kota Batu, kawasan ini juga sebagai tempat budidaya beragam tanaman hias. Setiap harinya, kawasan ini tak pernah sepi oleh penghobi tanaman hias. Namun sejak dua bulan terakhir atau usai pelaksanaan PSBB di masa pandemi COVID-19, pengunjung di desa wisata bunga Sidomulyo lebih ramai dari sebelumnya. Menurut Gotam, salah satu penjual tanaman hias, usai pelaksanaan PSBB ada dampak positif yang dirasakan oleh penjual tanaman hias seperti dirinya, yakni penjualan tanaman hias meningkat lebih dari 70%. Selain itu, saat ini pengunjung didominasi oleh penghobi baru tanaman hias. Untuk tanaman hias yang paling banyak diburu adalah aglonema dan anturium. Bunga sendiri kita penjualan, di penjualannya otomatis banyak meningkatan, artinya yang kemarin setelah kita vakum di makan, apa itu maksudnya, kan kemarin ada COVID itu, jadi semuanya kan ditutup. Ketika sekarang udah apa namanya, new normal gitu ya, new normal otomatis kan banyak sih, banyak penghobis-penghobis baru, masalah tanaman gitu. Terus yang otomatis juga kami disini semuanya juga ada peningkatan gitu, terkena dampaknya, artinya dampak yang positif sih. Sementara itu, Hendra, salah satu pengunjung dari Pasuruan mengaku, dipilihnya desa Sidomulyo sebagai tempat berburu tanaman hias, karena tempat ini memiliki koleksi tanaman hias yang cukup lengkap dan harga yang cukup variatif. Ya lihat-lihat bunga, Pak. Kalau ada yang cocok mungkin bisa belilah. Pak ini kan kayaknya lagi booming banget orang bunga-bunga tanaman hias ini, Pak. Bapak sendiri seperti apa? Ya kalau dilihatnya memang gitu. Ya kalau kita cari yang buat seger-segeran hijau-jauhan di rumah gitu. Kalau koleksinya disini seperti apa, Pak? Ya lumayan lengkap sih, bagus-bagus. Harganya ya variatif, lumayan murah juga. Pedagang menambahkan, ramainya penghobi tanaman hias juga berdampak pada kenaikan harga pada hampir semua jenis tanaman hias. Terima kasih telah menonton!